Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, sudah pada kangen ya Dengan suaranya saya Muhammad Alhamdulillah berkemarin Ada pemirsa yang mengirimkan tweet ke kami Ke at Yusuf underscore Mansur Ustadz, ditambahin dong Bacaannya saya Muhammad Ya, insya Allah Ntar kapan-kapan ada satu hari Dimana saya Muhammad hanya baca aja Dari segmen 1 sampai segmen 3 Ya, insya Allah mudah-mudahan doain aja Pemirsa, hari ini kita akan Tambahin pelajaran tentang Wasilul Arham, nyambung silatrahim Tapi sebelum kita bahas Tema kita pada pagi hari ini Insya Allah, kita dengarkan Kembali lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibaca oleh Syekh Muhammad Insya Allah, mudah-mudahan Kita doa kepada Allah Apa yang didengar dari bacaan beliau Bermanfaat buat kita Di dunia wal akhirah Dan insya Allah, mudah-mudahan Saya berdoa Mudah-mudahan ada anak-anak saudara Yang mau dicetak, dididik Menjadi penghafal Al-Quran Di pesantren Darul Quran Atau di pesantren manapun Di Indonesia ini Supaya 20-30 tahun yang akan datang Indonesia Dipegang oleh anak-anak kita Yang hafiz-hafizah Al-Quran Silahkan A'udhu billahi minash shaytan rajeem وإذ أخذنا Mifakahkum لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم Alhamdulillah kembali di Wisata TNTV Beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar 2 dari 4 hal yang membuat kita menjadi mudah masuk surganya Allah SWT Saya ingatkan kembali pemirsa ya Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah Apsus Salam Memberi salam Menebar kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman kepada sekeliling kita Jangan sampai kita menjadi orang yang sebaliknya Bukan menebar salam Tapi menebar kebencian, kemodorotan, kerugian Dimana kita ada Pasti ada yang ditipu Amit-amit Naudzubillah Jangan sampai kita seperti itu Yang kedua adalah Wa'ad aimu ta'am Ini juga sudah kita pelajari Bagaimana kita memberi makan kepada orang Nah kita masuk sekarang ke yang ketiga Yang ketiga adalah Wasilul arham Yakni merajut atau menyambung Silatu rahim Dulu ketika saya mengajar ini Ada seorang sahabat Sebut saja Herman Yang kepengen praktek Ustaz Saya pengen nih praktekin yang tiga Beri salam iya Masih makan iya Kemudian nyambung selaturah ini Pada suatu saat Pada suatu pagi Dia keluar Dari rumahnya Terus dia celangak Celinggung Ngeliat ada orang Eh ada satu orang jalan Dia panggil nih Orang ini Sebutlah namanya Ahmad Assalamualaikum Bang Ahmad Gitu kata Herman nih Alkumsalam Kemana ente Ini mau nyari Sarapan Wah ini nih Masuk sini Nah dia praktek Apsus salam Nenggor orang Termasuk adalah Apsus Apsus salam Masuk sini Masuk sini Dia cerita nih Saya pengen ngejalanin Yang kedua Ustaz Yakni memberi makan Dia panggil Ahmad ini Dia suruh masuk Duduk sini ya Ente lagi nyari makan kan Iya bener Duh gak usah nyari makan Kebetulan Di rumah aneh Juga lagi masak Nanti Aneh tanya Bini aneh sebentar Ente sini aja Ente makan sama aneh Udah gak usah man Gak usah nanti Aneh nyari makan di luar aja Udah Kapan lagi Ente makan di rumah aneh Ini ceritanya orang Praktek nih Yang terkandung Di antara Apsus salam Adalah nyambung silaturahim Yang tadinya gak ada urusan Itu Ahmad Sekarang jadi ada urusan Silaturahim Karena disambungin oleh Herman Nah Herman ke dapur Jadi ini ruang tamu Ya Ini Dapur mereka Nah disini Kamar sama ruang TV Nah tamunya disini Herman kemudian Ke istrinya Dia nanya ke istrinya Eh Kita yang masak apa nih Maksudnya Itu di depan Ada Temannya Ayah Yang pengen Ayah kasih makan sama dia Gimana sih Masukin orang Gak ngomong-ngomong Saya ini cuman Masak Lima potong Ikan cuwe Gitu Lima potong Ikan cuwe Kata istrinya Terus kemudian Sayur Oyong Bening Cakep nih Amas Sambal Herman ini Punya anak Lima Lima Plus Istri dan Suami Dua Jadi tujuh Tujuh anggota keluarga Komposisi makannya Lima potong ikan Terus sayur Sayur Oyong Bening Sama sambal Melihat komposisi ini Kata Herman Begini Nah aman Aman Nanti Paling banter Kan dia makan Satu loh Berarti kita Masih punya Empat Diitung nih Ya ilah Mau Mau Sedekah Dia pakai Ngitung dulu Kalau ini Orang makan Satu Berarti masih ada Empat Doain dah Nanti yang empat Kan bisa kita Pagi-pagi nih Buat anak kita Semua Sama buat kita Iya deh Kata istrinya Nanti kita siapin Nah Pak Mirza Apa yang terjadi Selanjutnya Dan bagaimana Kisah Setelah Apa namanya Istrinya ini Ngasih Herman Salim Makanan Untuk ngasih lagi Kepada Ahmad Tamunya Kita akan saksikan Ya Setelah yang satu ini